Intro Halo, selamat pagi siang dan sore sobat-sobat PMI Kali ini kembali lagi dengan Doksis, Dokter Exis Dengan saya, Dokter Arief Kali ini kita akan membahas mitos terkait Apakah olahraga itu berbahaya Untuk orang-orang dengan usia lebih dari 40 tahun Nah, mau tahu kelanjutannya? Mari kita simak penjelasan berikut Faktanya teman-teman, mitos itu tidaklah benar Memang olahraga itu bagus untuk orang dengan usia muda Tetapi, untuk ada orang usia lebih dari 40 tahun Olahraga itu juga sangat penting Kenapa? Paling tidak ada 5 alasan nih Yang pertama adalah menjaga berat badan agar tidak berlebih Yang kedua adalah mencegah pengecilan dari otot Sehingga tubuh tetap kuat Yang ketiga adalah menunda penurunan fungsi kognitif Sehingga orang tidak mudah lupa Yang keempat adalah mengontrol dan menjaga penyakit Hipertensi atau darah tinggi Penyakit gula atau diabetes mellitus Lalu penyakit dislipidemi atau kadar kolesterol Atau lemak dalam darah yang terlalu tinggi Nah, dengan olahraga juga Dia akan menurunkan risiko komplikasi dari penyakit tersebut Seperti penyakit cetruk dan penyakit jantung Yang kelima, dengan adanya olahraga Kita memperkuat tulang dan otot Dan memperkuat tulang, kita mencegah pengeroposan tulang Atau osteoporosis yang dialami oleh sebagian besar orang tua Kemudian, dengan memperkuat tulang dan otot Kita memperkuat sendi Sehingga bagus untuk orang dengan penyakit pengapuran sendi Dan penyakit remati Terus yang jadi pertanyaan Olahraga apa nih yang cocok untuk orang dengan usia lebih dari 40 tahun? Nah, yang pertama adalah Bisa dengan jogging atau jalan kaki Ini olahraga yang paling murah, paling mudah Dan bisa dilakukan oleh hampir semua orang Untuk olahraga ini paling direkomendasikan Ke orang-orang dengan usia lebih dari 40 tahun Olahraga ini termasuk intensitasnya ringan Dan kapan harus dilakukannya? Seberapa lama? Paling tidak 30 menit ya 30 menit selama 5 hari Dalam waktu 1 minggu Kemudian, olahraga yang lain adalah Bisa dengan bersepeda Mulai dari pelan-pelan dulu Dengan jarak yang tidak terlalu jauh Dengan durasi 15-20 menit Kemudian perlahan-lahan bisa ditambah jaraknya Dan bisa ditambah durasinya Yang ketiga adalah dengan berenang Jika memang bisa berenang Olahraga berenang ini paling bagus untuk orang-orang Dengan kelainan pada sendinya Karena dengan berenang Sendi tidak terbebani oleh beban tubuh Sehingga tubuh tetap dapat beraktifitas dan olahraga Dan juga sendi bebas dari penekanan atau stres Jadi begitu ya teman-teman Olahraga untuk orang dengan usia lebih dari 40 tahun Itu tidak berbahaya Boleh dilakukan dan malah sangat disarankan Sekian info dari saya Salam sehat Jangan lupa like, komen, subscribe Sayonara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax